Halo guys, gue Andri dari Good Stuff ID. Jadi hari ini gue bakalan bahas satu laptop yang belum lama ini gue beli buat menggantikan laptop daily driver gue. Ya, laptopnya itu Macbook Air M1 Chip. Jadi buat kalian yang udah lama ngikutin channel ini pastinya tau, kalau laptop gue sebelumnya itu adalah Macbook Pro Middle 2015, dan akhirnya gue baru punya kesempatan buat ganti Macbook Pro gue setelah kurang lebih pemakaian di 6 tahun. Well, di video ini sebenernya gue gak mau bahas terlalu panjang soal Macbook ini, alasannya karena udah banyak juga yang ngebahas, dan alasan berikutnya sebenernya gue juga gak paham-paham banget soal dunia perlaptopan. Tapi di video ini gue cuma mau share aja pendapat gue ke kalian soal 5 alasan yang menurut gue paling masuk akal buat beli Macbook Air ini di tahun 2022. Oke, alasan yang pertama disini soal harganya. Ya, gue beli Macbook Air M1 Chip ini di harga Rp 15 jutaan dengan varian base modelnya. Punya kapasitas RAM di 8GB, dengan storage internalnya di 256GB. Nah, alasan harga inilah yang jadi faktor utama gue buat beli Macbook Air ini, karena kalau gue liat buat varian Macbook Pro sekarang, harga termurahnya itu bisa sampai di Rp 20 jutaan. Bahkan Macbook Pro terbaru bisa sampai Rp 60 jutaan, tergantung spek dan juga storage-nya. Ya, intinya duit gue belum sebanyak itu buat ganti Macbook Pro lama gue ke varian Macbook Pro yang paling terbaru. Oh iya, walaupun Macbook ini termasuk varian Macbook yang paling murah, bukan berarti secara performa laptop ini jelek. Karena selama pemakaian gue di 1 bulan terakhir, performa dari laptop ini tergolong kenceng dan mampu meng-cover semua kerjaan gue dengan sangat baik. Mulai dari editing video, kerjaan desain, editing foto, coding, dan lain-lain. Jadi buat kalian yang baru mau coba-coba pindah ke Mac OS, gue saranin nggak perlu kalian keluarin kocek yang terlalu banyak buat langsung beli varian Macbook Pro terbaru. Karena dengan harga yang cukup terjangkau, Macbook Air ini gue bisa bilang udah mumpuni banget buat nge-handle semua pekerjaan berat kalian nanti. Buat alesannya yang kedua, yaitu soal update software-nya yang tergolong panjang. Nah buat Macbook Air M1 chip ini, pas gue beli, kondisinya udah terpasang operating system Big Sur dan dapet update-an terbaru di Mac OS Montray. Bahkan di Macbook Pro lama gue yang udah gue pake selama 6 tahun pun, masih kedapetan update OS di Mac OS Montray juga. Yang artinya nggak menutup kemungkinan 5 tahun mendatang, Macbook Air ini masih bisa kedapetan update OS terbaru dari Mac OS-nya Apple. Alasan ini juga yang bikin gue betah pake sebuah Macbook, karena gue nggak usah pusing-pusing lagi mikirin soal dukungan software yang bakalan gue dapet nantinya. Dan kalaupun gue harus ganti laptop setelah pemakaian gue di 5 tahun karena udah nggak dapet update-an software, gue kira jangka waktu segitu udah cukup fair banget buat gue ganti ke seri Macbook berikutnya. Oke, sebelum gue lanjut ke alasan berikutnya, disini gue mau rekomendasiin satu alat yang menurut gue berguna dan penting banget kalau seandainya kalian beli Macbook Air ini nantinya. Yes, alatnya itu USB Hub Converter Type-C. Jadi di Macbook Air ini, Apple cuma nyediain 2 port USB Type-C, dimana 1 port untuk urusan charging dan 1 portnya lagi buat urusan transfer data. Yang menurut gue 2 port ini bener-bener kurang banget buat menuhin keperluan kerja gue sehari-hari. Jadi disini gue ada USB Hub Converter Type-C dari PX Indonesia, dimana secara looks dan build quality-nya alat ini kerasa premium banget. Punya warna space grey yang ngeblend banget sama Macbook gue dan material dari bodinya ini full menggunakan aluminium alloy. Nah, buat portnya sendiri totalnya ada 12 port, diantaranya 1 port USB-C yang udah support power delivery 100W, 4 USB 2.0 dengan speed di 480 Mbps, 1 USB 3.0 dengan speed di 5 Gbps yang udah support kalau seandainya kalian colokin SSD atau harddisk eksternal. Nah, buat spesifikasi lengkap dari USB Hub ini, bisa kalian baca-baca aja lewat gambar berikut. Buat harganya sendiri, USB Hub dari PX Indonesia ini dibanderol dengan harga Rp 600 ribuan aja. Jadi buat kalian yang nantinya mau beli Macbook series terbaru, atau mungkin buat kalian yang udah pake Macbook tapi lagi bingung cari-cari USB Hub yang bagus, gue bisa ngerekomendasiin banget USB Hub dari PX Indonesia ini. Dan kalau kalian tertarik semua link produk ofisialnya PX Indonesia, seperti biasa gue udah cantumin di kolom deskripsi di bawah. Well, lanjut buat alasan yang berikutnya atau alasan yang ketiga, yaitu soal daya tahan baterainya. Alasan yang satu ini juga jadi faktor penting, kenapa akhirnya gue pilih si Macbook RM1 chip ini buat gue jadiin daily driver gue. Nah, buat penggunaan gue sehari-hari, kayak buat skrip di Word, editing foto di Photoshop, nonton YouTube, dan nonton beberapa episode di Netflix, baterainya ini cuma berkurang beberapa persen aja. Intinya buat pemakaian yang standar, baterai dari laptop ini gak bakalan abis kalau kalian pake seharian. Sedangkan kalau buat kondisi yang berat-berat kayak editing video di Premiere Pro, terus bikin beberapa faktor di Illustrator, browsing secara bersamaan, dan lain-lain, baterainya ini masih bisa tetap bertahan dalam waktu seharian. Emang gak bisa dipungkirin kalau dari dulu Macbook itu selalu terkenal dengan keawetan baterainya. Jadi buat kalian yang punya mobilitas tinggi dan lagi cari-cari laptop dengan baterai yang super awet, gue bisa rekomendasiin banget 100% Macbook RM1 chip ini ke kalian. Alasan keempat, soal penggunaan hardware yang premium. Kalau tadi gue bilang Macbook Air ini termasuk varian Macbook yang paling murah, bukan berarti secara material yang dipake di laptop ini tergolong murahan. Mulai dari layarnya yang udah pake retina display, dengan color gamut yang akurat, ngebuat penggunaan Macbook Air ini jadi enak banget pas dipake buat keperluan editing. Mulai dari editing video, editing foto, pembuatan vektor, dan lain-lain. Gak cuman itu aja, penggunaan M1 chip di laptop ini juga memiliki high performance, dimana secara performa, laptop ini bisa banget buat diadu dengan laptop yang jauh lebih mahal diatasnya. Nah intinya secara build quality dan masalah performance, laptop di harga 15 jutaan ini, gue gak ada komplain sama sekali. Oke, buat alasan terakhir atau alasan yang kelima, yaitu soal result value yang cukup stabil. Mungkin dari kalian semua bakal setuju, kalau alasan ini banyak banget dipake sama orang pas mau beli produknya Apple. Ya, salah satunya gue pribadi. Yang udah kita tau, hampir semua produknya Apple itu punya nilai jual yang cukup tinggi, mau itu produk iPhone-nya, iPad-nya, Macbook-nya, dan lain-lain. Kondisi ini sebenernya tergantung dari penggunaan masing-masing user, selama Macbook-nya gak ada den, scratch, dan juga secara looks masih tetap keliatan bagus, gue rasa nilai jualnya bakalan tetap tinggi. Contohnya Macbook Pro Middle 2015 gue yang gue beli dengan harga 20 jutaan sekitar 6 tahun lalu, pas kemarin gue cek harga secondnya itu masih di angka 10 jutaan. Mungkin secara nominal angka penyusutan 10 jutaan ini bisa dibilang tergolong rugi, tapi selama penggunaan gue di 6 tahun terakhir, gue bisa ngasilin lebih dari 10 jutaan lewat Macbook Pro gue ini. Ya, intinya nilai penyusutan tadi bisa ke-cover sama hasil kerjaan gue selama di 6 tahun terakhir. Dan kalaupun kalian beli Macbook Air ini di tahun sekarang dengan harga 15 jutaan, dan kalian mau jual lagi setelah pemakaian di 3 tahun buat upgrade ke Macbook yang paling baru, gue yakin uang tambahannya itu gak bakalan banyak. Karena secara nilai jual Macbook Air kalian nanti di 3 tahun mendatang, gue yakin bakalan masih tetap tinggi. Well, mungkin itu tadi 5 alasan paling masuk akal buat beli Macbook Air M1 chip versi gue. Kalau seandainya kalian punya alasan-alasan lain buat si Macbook ini, kalian bisa share aja pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Oh iya, kalau misalnya kalian abis nonton video ini dan langsung pengen beli si Macbook Air M1 chip, kalian bisa pake link pembelian yang ada di kolom deskripsi. Pastinya toko yang gue rekomendasiin ke kalian udah pasti terjamin dan juga terpercaya. Oke, mungkin segini aja video gue buat hari ini. Like aja kalau kalian suka sama videonya, dan share juga ke temen-temen kalian kalau video ini bermanfaat. So, gue Andri dari Good Stuff ID pamit. Sampai ketemu di video-video selanjutnya.